selamat menikmati selanjutnya kita bongkar bagian tundan-tundannya untuk bagian tundan juga sangat mudah untuk tundan ada 1 panjang dan 3 pendek dengan 1 laci kecil ada juga gantungan baju untuk tundan yang keadaan lacinya jadi 1 paket ya guys jadi sangat simple ketika dicopot tidak lupa diberi letter kode besi supaya saat setting nanti juga mudah dan tidak terbalik saat pemasangannya jadi kalau di furniture api tidak memakai sepidol ya guys selanjutnya kita copot pagar belakang ya guys untuk pagar belakang kita buat 2 bagian supaya tidak terlalu berat dan lebar jadi sangat mudah saat finishing, saat packing, dan saat pengiriman lanjut lagi kita buka baut yang bagian atas tiap masing-masing sisi ada 2 baut ya guys yang pertama kita buka baut yang tengah kemudian samping kiri dan kemudian samping kanan setelah itu top lemari kita copot dengan sangat mudah bahkan bisa dilakukan hanya dengan 1 orang saja setelah top kita ambil langkah selanjutnya kita juga buka baut yang bagian bawah ya guys yang bagian bawah juga masing-masing ada 2 baut jadi sesimpel itu ya guys nah kira-kira lemari di rumahmu apakah seperti ini atau jangan-jangan lemarimu dibuat paten dan perlu 10 orang lebih untuk mengangkatnya atau bahkan harus bongkar kusen pintu untuk memasukkan lemari ke dalam kamarmu tulis di kolom komentar jangan lupa di follow terima kasih dan sampai jumpa terima kasih